Boleh ditambah yang mulia kena cukup agak banyak Lagi puasa Anis udah serius-serius Cak imen main hp bah Inilah contoh surat permohonan Dan atau sejenis bugatan Yang paling mengambang Permohonan ini lebih banyak Narasi Asumsi, hipotisa Daripada menyampaikan bukti Buktinya Itu balik kita tanya Anis mengenai bagi-bagi Bansos ini oleh Pak Jokowi Halo guys, semuanya lagi di channel FHR Project Yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik Dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral Mampu sedang trending di sosial media Ya, kali ini gue pengen ngebahas Keputusan MK ya Kita bakal lihat momen-momen yang lagi viral ya Yang muncul di FVP gue nih ya Jadi yang di FVP gue nih gue gak tau apa aja Belum gue tonton habis Tapi gue pengen nonton baru-baru kalian Katanya ada momen-momen lucu nih Di persidangan Ya, oke Buat temen-temen yang baru mampir Jangan lupa guys Silahkan bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe-nya Ya udah klik tombol subscribe Gue ucapin banyak-banyak Terima kasih Dan jangan lupa juga Kalian tinggalin jejak dengan cara berkomentar Di akhir video kita bakal bacain 3 top komen Dan jangan lupa juga Aktifin tombol loncengnya Agar kalian tau saat video ini di-upload Dan jika temen-temen ingin mensupport channel ini Temen-temen bisa langsung aja klik Super Thanks Dan kalian bebas berkomentar apapun Super Thanks dari temen-temen semua Akan kita bacakan di akhir video Yaudah, gak usah berlama-lama Kita mulai videonya sekarang juga Let's go Dari awal sudah dikasih tau Hanya 2 orang yang diizinkan Untuk menyampaikan permohonan Tapi kubu 01 ngeyel Minta nambah orang Bergantian Tapi ditolak yang mulia Oke Kok kubu 01 ngeyel ya Melanjutkan Dari kuasa Dari permohonan Siapa jurubicara hari ini Pak Ari CS Kami mohon izin Untuk membacakan ini Resume ini Secara bergantian Yang mulia Hanya 2 orang Hanya 2 orang Jurubicara untuk berbicara Ternasuk penyampaian Pokok-pokok permohonan Mohon izin Kalau boleh ditambah Yang mulia Kena cukup agak banyak Lagi puasa Nanti akan kami Pelakuan sama Oh baik Silahkan Melanjutkan Oke jadi si hakim Minta Dua orang Tapi si kubu 01 Minta tiga Negosiasi ya Gue rasa itu kayaknya Karena puasa ya Apakah Itu isi teksnya panjang Ya Kasian juga sih MK nya ngantuk Yang ada ya Oke lanjut lagi Next video yang kedua Apa nih yang viral lagi ya Tempacara 01 Ini ada yang dicoret Ada KTA nya Yang ada luarsa Ada yang tidak punya KTA Ada juga KTA yang Tidak diketahui Masa berlakunya Kok bisa jadi avokat Seribu pengacara loh Tapi KTA nya Oke Berkaitan dengan surat kuasa Untuk kuasa hukum Andre Yan Gunawan Sudah dicoret Apakah yang bersangkutan Tetap dipertahankan Atau bisa diberi penjelasan Dicoret Dicoret Baik kami keluarkan Dari tim hukum Perkara nomor satu ya Kemudian Berkaitan dengan kartu tanda Anggota Apokat Ada Yang sudah Kadar luarsa Pak Ikhwan Setiawan Mau nanti Di update Kembali Kemudian Kuasa hukum Pak Reply Pak Said Kemal Yus Judul B Pak Iksan Prastia Dan Pak Fikih Aprilia Tidak ada kartu Anggotanya Supaya nanti Dilampirkan Pada persenangan berikutnya Kemudian Ada kartu Anggota juga Yang tidak Diketahui Masa berlakunya Apakah sudah Lewat atau belum Atas nama Riza Isfadila Zen Dan Ahmad Waluya Muharram Mau nanti Dicermati Itu Kemudian Hal-hal ini Yang perlu disampaikan Oleh mahkamah Adalah Yang pertama Berkaitan dengan Rencana pengacuan Saksi dan ahli Karena ini Penting untuk Dipersiapkan Agak lain ya Emang agak lain sih Iya sih Seribu pengacara Banyak Cuma Nggak ngaku-ngaku Pengacara juga dong Enggak lah Oke lah Kalau misalnya Masa berlaku Habis wajar ya Dia mungkin lupa Perpanjang Oke Cuma yang kagak ada Kartu anggota Itu kayak gimana Ilegal Tapi bisa Masuk tuh ya Dalam Persidangan MK Oke kita masuk Komentarnya dulu Ngurus KTA Gimana ya Soalnya Pak Otok Ketua pribadinya Dan ada Di pihak 02 Kacau deh Berarti bener Pengacara 01 Lagi pada Skripsi Skripsi Ajar Nggak Kepikiran Skripsi Belum lulus Jadi belum punya Kartu anggotanya Oke Next KTA Kada luar Sama Biasa Nggak bisa Bersidang Pantes Pak Otok Cengar Cengir Mulu Mau Perpanjang Ketua Avokat Pak Otok Oke next Apalagi nih Permohonan pihak terkait 02 Soal waktu sidang Besok dari jam 8 pagi Jadi jam 1 siang Diterima yang mulia Setelah mendengar Penjelasan Bung Yusril Enak banget Dengar Bung Yusril Bicara suaranya Berat Adem Ngopi dulu Oke kenapa sih Terima kasih yang mulia Kami dari pihak terkait Pada resumennya Tidak keberatan Dengan hal itu Oke Namun Karena memang Kami harus menghadapi Dua perkara Kami mohon Sidang itu besok digabung Tapi dilakukan pada siang Harinya Bukan di pagi harinya Supaya kalian punya Waktu Untuk bisa persiapannya Kalau diambil tengah Misalnya jam 10 gimana Pak Uto Tidak jam 8 Tapi jam 10 Jadi kita ambil Negosiasi ya Hakim Terima kasih yang mulia Oleh karena memang Kami menerima Salinan Dari permohonan ini Berbeda waktunya Dan berbeda waktu pula Kami harus Mempersiapkan jawaban Saya kira Tidak sepantasnya Kalau permohonan Yang kita terima Dengan waktu yang berbeda Tapi kau harus menjawab Pada waktu yang sama Kecil kami Diberikan kesempatan Berikan jawaban Sama Dengan mengacu Kepada Permohonan yang kedua Yang belakangan kami terima Oke 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 Itu baru sepadan namanya Jadi Minta nanti siang ya Ya Prisipnya kami sepakat Tapi kalau boleh Di konfisi yang hari Begitu ya mulia Baik kami dari Masjid sudah Sepakat juga Kalau jam 1 Jadi besok Apa Nah ini nih Ada yang pertanyaan komen Kayak gini Kenapa harus diundur Waktunya Simple sih ya Karena perlu Mempelajari dulu Dokumennya Karena kan itu Waktu di persidangan Baru disampaikan ya Dari kubu 1 0 2 0 2 Jadi ya 0 2 Juga gak mau Asal bicara Gitu Jadi dipelajari dulu Makanya ditunda ya Oke Negosiasi ya Next Ini juga sudah Dibilangin yang mulia 3 termasuk Bapak Masih ya jemila 3 anak muda Yang akan membacakan Permohonan Tapi ditolak Yang mulia Oh ini dari kubu 03 ya Pak Mahfud Sehat-sehat ya Pak Jangan risau gitu Dan dalam hal ini Saya hanya akan membacakan Opening statement Dan petitum Pada akhirnya Tapi ada 3 anak muda Yang akan membacakan Secara bergantian Permohonan PHB untuk sebut 3 sudah termasuk Bapak Tidak 3 anak muda 3 anak muda Membacakan Beberapa bagian Yang penting Kita anggap Negosiasi lagi ya 3 termasuk Bapak Jadi kalau anak muda Mau tampilkan Dua saja Dua saja Itu bagian dari Penyampaian Pokok-pokok permohonan Iyalah Biar kepanjangan ya Saya mohon Kalau bisa diberikan Dua 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 Kalau Prinsipal Mau Menyampaikan terdiri 10 menit Silahkan Dan dalam hal ini Yes Emang kalau kita lihat juga Di video ini Pak Mahfud Kalau kalian perhatikan Emang banyak gerakan Disini ada komentarnya Tolong yang jurusan Psikologi Tolong banget Baca gerakan Gerik Pak Mahfud Itu udah capek Itu ya Kok apa Ini kelar-kelar ya Next Ini juga pengacara 03 Ada yang dicoret Tidak punya KTA Ada KTA nya habis KTA yang tidak terbaca Tidak ada KTA sama sekali Ngopi dulu saya Daripada giling-giling Ih Serius 03 kagak ada KTA nih Ini padahal 100 pengacara loh Dicoret Abdul Aziz Hakim R. Sujadi Wisnu Murti Dan Yusuf Istanto Apa betul ini Dikeluarkan dari tim Kuasa hukum Atau bagaimana Penjelasannya Iya yang mulia Baik Kemudian untuk kartu Tanda anggota yang habis Pak Afandi R. Fandi Kemudian yang belum Ada kartu Tanda anggotanya Pak Isma Duden Aziz Kemudian kartu Tanda anggota yang Tidak terbaca Ada di Arson Rubis Siska Angreni Berto Herora Aidi Johan Supaya nanti Itu dilengkapi Dan satu Yang tidak ada Kartu tanda Anggutanya sama sekali Atas nama Atala Trianda Mau dilengkapi juga Dalam surat kuasa Ada tiga nama Yang dicoret Abdul Aziz Wow Kok bisa ya 03 tidak ada KTA ya Tenang Masih ada seribu Pengacara Beda Beda Ini kubu 03 Kubu 03 Cuma seratus pengacara Tenang Masih ada seratus Pengacara Terus disini ada Caimin Kena tegur Karena pakai HP Saat sidang Seketap Pilpres Di MK Ajai Pak Anis Sudah serius Caimin Main HP Disqualifikasi Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 Kacau Atas nama Gibran Rangka Bunging Rangka Sebagai peserta Pemilihan Pengum Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 Karena Tidak Memenuhi Salah usia Sebagai pasangan Calon Peserta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2012 Terakhir Berkaitan dengan Siapapun Yang ada di ruang Sidang ini Sebaiknya tidak Menggunakan Handphone Di Majelis Melihat masih banyak Kuasa hukum Yang bermain Handphone Tapi Karena kami masih menjaga Dan ini persidangan pertama Sakira masih Bisa dimahami Tapi besok-besok Kami Minta Supaya itu Tidak terulang kembali Kemudian Kalau ada Hal-hal lain Yang tadi Berbini Anis Sudah serius-serius Caimin Main HP Tahun 2012 Yang keempat Kenyataan Bakal Ya Caimin ini sebenarnya Niat gak sih Gajun permohonan Capek Capek Caimin mah Santih Dia pemilik partailah Anis Ganjar Dan Pak Mafud WK WK Emang kalau gak salah Caimin ini udah ngaku Kalah kan Cuma kebawa Pak Anis aja Caimin Akanku gagalkan Kau Anis Dengan tingkahku Ada aja Belundur-belundur Ya Caimin ini Tapi gue jadi nge-face Gini ya Sama Caimin ini Kacau Aduh Disini Hal yang menarik adalah Dari Persidangan tadi Kita udah liat Prabowo sama Gibran ya Yang ada cuma Ganjar sama Anis ya Ya mungkin Karena mereka pelapor Kali ya Oke lanjut lagi Next Video apa lagi Yang kita temukan Tanggapan Lord Hotman Paris Tentang permohonan 01 Pada Senyam Senyum Gak tuh Lawiernya 02 Kasih Pak Hambang Ini dua senior-senior Sudah kasih Tapi saya singkat aja Dalam sejarah karir saya Inilah contoh Surat permohonan Dan atau Sejenis gugatan Yang Paling Mengambang Paling mengambang Paling mengambang Kenapa Yang digugat Yang dibahas Bansos 90% Isi dari permohonan Itu adalah Tentang Bansos Dan itu bisa Dijawab dengan Satu kalibat Bansos itu adalah Sah Sesuai dengan Peraturan Dan MK Tidak punya kewenangan Menilai Bansos Jadi permohonan Dari 01 Ini Sebenarnya Cukup dijawab Oleh Satu paragraf Satu paragraf aja Karena yang lainnya Hanya Ngoceh-ngocehan Ngoceh-ngoceh Sana sini Ngoceh sana sini Ya Hanya satu Bansos itu adalah Sah Sesuai dengan undang-undang Karena kalau tidak sah KPK udah turun Ya 90% Surat permohonan itu Memakai alasan Bansos Jawabannya hanya satu Bansos adalah sah Dan oleh karenanya Jawaban kamu Eh Permohonannya Ngoceh lagi Ngoceh Ngoceh dan cengeng Sudah Iya juga ya Oke sekarang Oceh Kalinggis Rasi Bukan bukti Dasarnya Jurus prudensi 803K 1970 Bukti adalah Apa yang dinyatakan Dalam pasal 184 Dan 185 Kuhab Yang dibuktikan Di persidangan Kalau ngomong Omon-omon aja Bisa bukti Semua orang Bisa masuk penjara Itu cuma sekian Dan saya sudah Membuat penelitian Putusan-putusan Dikatakanlah Pilpres dan Pekada Itu buktinya Semua putusan Pengadilan Karena normanya Ada dihukum Kalau melanggar Terima kasih Oceh Kalinggis pun Capek gitu ya Cuma ngomong-ngomong aja Tapi buktinya Nggak ada Itu alasan Saya tidak nonton Persidangan ya Banyak banget Pembicaraannya Cuma muter-muter Intinya Satu nanti Di akhir Ini ya Di akhir Pembicaraan dia Next Sri Libas Tim pemohon 01 Banyak darasi Asumsi Dan hipotensi Tapi bukan bukti Hanya omong-omong Tuntutan 01 Cuma cari panggung Untuk menutupi Rasa malu Dari kekalahan Bisa jadi Karena buat Nutupin para pendemo Iya capek-capek ya Udah demo Siang malam Terus Nggak dilakukan Hak angkat kan Oke Kita coba dengerin Apa nih Pendanggalan Profusri Kami menilai bahwa Permohonan ini Lebih banyak Narasi Asumsi Hipotesa Daripada Menyampaikan Bukti Dan Saya baru dengar Dari Pak Kaligis Tadi pagi Dia bilang Narasi itu Bukan bukti Begitu juga Asumsi Itu bukan bukti Sesuatu yang harus Dibuktikan Begitu juga Patut diduga Dan sebagainya Disampaikan tadi Sesuatu yang memang Harus dibuktikan Jadi lebih banyak Opini yang dibangun Terasi yang dibangun Daripada fakta-fakta Bukti-bukti Yang diungkapkan Di dalam Persidangan ini Dan karena itu Kami akan menjawab Nanti Besok Jam 1 siang Terhadap Permohonan yang disampaikan Oleh Pak Anies Maswedan Yahya Muhammad Dan kami sudah Mempersiapkan Jawaban Kematangkan Dan besok Sebelum sidang Jam 1 siang Besok Kami akan menyerahkan Jawaban tertulis Tanggapan tertulis kami Kepada Mahkamah Konstitusi Secara umum Tidak ada sesuatu Yang sulit Bagi kami Untuk menjawab Atau menanggapi Permohonan itu Oleh karena Seperti yang saya katakan tadi Lebih banyak Merupakan Tarasi Dugaan Patut diduga Oke kita coba masuk Ke netizen dulu Pak Prof Sudah kayak lawannya Mahasiswa hukum Lagi magang Iya juga ya Prof Yusil Saya pikir Itu adalah Satu fakta Dan itu benar Yang sampai Pak Yusil Perkara ini Hanyalah merupakan Penggiringan opini Masyarakat Coba kita bayangkan ya Ini bukan permohonan Suatu pengujian undang-undang Ini adalah Sengketa Ya Sengketa Penggiringan Pilpres Kalau namanya Sengketa Ada pihaknya Pihak permohonnya Itu KPU Tetapi Tidak ada satu pun Saya lihat disana itu Yang dipersokali Tentang apa yang dilakukan Oleh KPU KPU tidak ada Yang dipersoalkan Yang dipersoalkan Justru adalah Persoalan Kok gak ada KPU? Kemarin gempor-gemporkan Kecurangan dari KPU Sampai KPU dihadirkan ya Kok gak ada? Siapa nih yang udah nonton Teman-teman? Tindakan-tindakan Dari pemerintah Dan presiden Yang tidak merupakan Pihak Di dalam perkara ini Ini kan aneh ini Bahkan juga Tidak ada Dipersoalkan juga Ada kesalahan Dari paslo nomor 2 Jadi Paslo nomor 2 Sangat benar Tidak ada satupun Yang dipersoalkan Perbuatan dari paslo nomor 2 Justru yang dipersoalkan Adalah Yang dilakukan oleh pemerintah Yang sebenarnya Tidak ada kaitannya Dengan perkara ini Karena dia tidak pihak Ya kan Dia tidak pihak Di dalam perkara ini Jadi terlihat memang Ini adalah upaya-upaya Yang subjektif Dari pihak Pemohon Untuk mendiskreditkan Pemerintah Khususnya Pak Presiden Dan Secara berbadi Juga untuk Untuk Pak Gibran Raka Bung Raka Ini Pokok daripada Permohonan ini Jadi Sama sekali Tidak ada kaitannya ini Dengan paslo nomor 2 Dan tidak ada kaitannya Dengan perkara sesungguhnya Bayangkan Pemerintah Bukan pihak Di dalam perkara ini Bahkan dia tidak Menjadi kaitan perkara ini Tapi dia yang dibicarakan Sehingga tidak relevan Tidak relevan Dalam perkara ini Kita cerita Antara KPU Dengan Pemohon Tapi yang diseritain Perbuatan orang lain Jadi saya kira Ini pasti Tidak akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi Ya Jadi saya yakin Betul itu Ya Silahkan Pak Ya Ini kita udah huda ya Udah denger Hotman Paris Tapi gimana ceritanya Hal yang digembur-gemburkan Di media Itu berbeda Ketika di EMK Mau pantesan Tim Kuasa 02 Itu mempelajari dulu Karena ini sesuatu Hal yang berbeda lagi Yang dibahas Kemarin Di media Dia ngajuin tentang Masalah Gibran Kecurangan KPU Kecurangan TPS Ternyata 90% Bansos yang dibahas ya Oke kita langsung masuk aja Ketanggapan dari Timu Kuasa Hukumnya Amin ya Dibilang materi gugatan ke EMK Hanya berisi narasi Dan asumsi Oleh Yusril Ihza Mahendra Ini tanggapan ketua Tim Hukum Amin Dr. Ari Yusuf Amir Oleh karena itu Kalau tadi ditanyakan Tentang Bukti-buktinya Itu balik kita tanya Ini kan belum maksud Pemukti Ini kan proses Baru penyampaian Permohonan Jadi agak kecepatan Mungkin gak tahu Jadwal sidang mungkin Wuduh Ini kan ditunjukkan Sekelas Setiap argumen-argumen Yang kami bangun Kami lapirkan disana Ada Video 1 Video 2 Video 3 Itu artinya Semua argumen-argumen Yang kita sampaikan Ada buktinya Ada faktanya Jadi ini bukan narasi Bukannya dongeng Tapi fakta Yang bisa kami buktikan Insya Allah Pada proses Pembuktian nanti Jadwalnya tersendiri Itu akan hadir Dalam persidangan Kita masuk ke tanggapan netizen ya Tim yang tidak mau menerima Kekalahan Prabowo Perasaan Waktu 2014-2019 Tim hukumnya Saya tidak kayak gini Tim hukum Dibentuk Terstruktur Vestim Hukum Dibentuk Dadakan Anjir Masuk Kata-katanya Pak Yusril Ingat gak Pas ditanya Wartawan Tentang putusan MK Oke Kita tanggapan Dari Muhammad Lufi ya Muhammad Lufi Disini dia gak bahas Bansos nih Karena Anis Tadi kan di persidangan Nyinggung Bansos ya Komentar Anis Mengenai bagi-bagi Bansos ini Oleh Pak Jokowi Sebenarnya adalah Sesuatu yang Patut dipertanyakan Mengapa Sini saya jelaskan Pertama Kritiknya terhadap Program Bansos ini Tidak tepat Bansos Merupakan Kesepakatan Antara pemerintah Dan DPR Dan Lagi-lagi Partai yang mendapatkan Persetujuan dari DPR Mengenai program Bansos ini Adalah Partai yang juga Mengusung Salah satu Paslon Kedua Bansos adalah Fasilitas yang diberikan 100% Kepada rakyat Saya secara pribadi Ingin mengingatkan Bahwa Yang seharusnya Kita perangi ini Bukan Bansosnya Tetapi korupsi Yang terjadi Di dalam Bansos Ketiga Ini bukan Pertama kalinya Pak Jokowi Memberikan Bansos Kepada rakyat Sejak tahun 2020 Dan tahun 2021 Beliau sudah Bertekat Untuk memberikan Bantuan Kepada setiap Orang Yang membutuhkan Kenapa Baru sekarang Dipermasalahkan Pemberian Bantuan sosial Dilakukan Setiap tahun Dan memang Biasanya Rapel Bantuan sosial Dilaksanakan Setiap Bulan Februari Ini sudah Dijalankan Jauh Sejak zaman Presiden-presiden Sebelumnya Alasannya Sebenarnya Sederhana Survei Angka Kemiskinan Selalu Dilaksanakan Di kuartal Pertama Setiap Tahunnya Sehingga Bantuan tersebut Diberikan Pada Bulan Februari Untuk Menekan Angka Kemiskinan Indonesia Jadi Jangan Sekali-kali Memelintir Fakta Demi Kepentingan Pribadi Menjelang Hari Pemilihan Umum Berlangsung Setiap Warga Indonesia Harus Berpegang Pada Nilai Demokrasi Dan Pancasila Untuk Sama-sama Membangun Negeri Ini Ke arah Yang Lebih Baik Kita Lihat Komentarnya Netizen Betul Pak Itu Program Pemerintah Tapi Kantong Bansos Itu Bergambar Pas Nomor Dua Capek Capek Gue udah Bahas Ya Ini Kayaknya Kelar-kelar Itu yang Difoto Padahal Bukan Itu Nggak ada Tapi Di Bansos Di Bulan Pencoblosan Dan Diarahkan Untuk Pencoblosan Nomor Dua Siapa Yang Mengarahkan Di Desa Mana Kecamatan Kebupakan Mulut Asal Jepak Pak Anis Hanya Menegaskan Sistem Demokrasi Yang Baik Bukan Demokrasi Yang Berkuasa Pak Kasian Anak Cucu Kami Ini Nggak Tau Lah Gimanalah Tangkapan Kalian Ini Tangkapan Dari Netizen Dari Dijelasin Sama Bapak Ini Yang Menarik Adalah Dia Nampilin Dengan Sebuah Bukti Bukti Ya Emang Bantus Itu Dilaksanakan Setiap Bulan Februari Next Ya Untuk Di akhir Video Kita Bakal Bacain Komentar Dari Teman Teman Semua Ya 3 Top Komentar Atas Bakal Kita Bacain Oke Disini Ada 41 Orang Dan Disini Ada Dari Ad Masyarakat 9634 Anis Sudah Meninggalkan Prabowo Gerindra Ahaya Demokrat Karena Anis Ditinggal Suryapaloh Nasdem Next Dari Candraburo 5838 Dari Awal Debat Kemarin 01 Dan 03 Sudah Kerjasama Menjatuhkan Pak Prabowo Sorry Gak Mempat Dari Ad User WH6 VP 9 WF 5 W Rakyat Sudah Cerdas Milih Presiden Yang Pantes Untuk Rakyat Prabowo Dan Gibran Peduli Kepada Rakyat NKRI Harga Mati Ya Thank you Banget Buat 41 Komentar Ya Disini Ya Disini Kan Untuk Mengakhiri Video Ini Teman Gue Mau Minta Maaf Dulu Misalnya Sesalah Kata Ataupun Sesalah Penyampaian So Sorry Banget Kalo Ada Kata Kata Yang Kurang Mengenakan Gue Fadli Undur Diri Dulu Sampai Jumpa Di Next Video See you Bye Bye Bye